Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video pembelajaran dalam mata kuliah Dasar manajemen dan bisnis Yang akan kita bahas Yaitu tentang ruang lingkup bisnis Yang pertama pengertian terlebih dahulu Bahwa bisnis adalah Pertukaran barang dan jasa Atau uang untuk saling menguntungkan Bisnis dalam arti luas Adalah suatu istilah umum Yang menggambarkan suatu aktivitas Dan institusi yang memproduksi Barang dan jasa dalam kehidupan Sehari-hari Bisnis adalah sejumlah Total usaha yang mengikuti Pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha, jasa, dan pemerintah Yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen Ini pendapat dari Bukhari Alma Menurut Intrio Gito Sudarmo Ada beberapa macam jenis bisnis Untuk memudahkan mengetahui pengelompokannya Maka dapat dikelompokkan sebagai berikut Yang pertama ekstratif Yaitu bisnis yang melakukan kegiatan dalam bidang pertambangan Atau menggali bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi Yang kedua agraria Yaitu bisnis yang menjalankan bisnisnya dalam bidang pertanian Yang ketiga industri Yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang industri Yang keempat jasa Yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang jasa Yang menghasilkan produk-produk yang tidak berwujud Elemen bisnis yang utama dan merupakan sumber daya yang kompetitif Bagi sebuah bisnis terdiri dari empat elemen utama Yang pertama adalah modal Yaitu sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis Yang kedua bahan material Yaitu bahan-bahan yang terdiri dari sumber daya alam Termasuk tanah, kayu, mineral, dan minyak Sumber daya alam tersebut disebut juga sebagai faktor produksi Yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas bisnis Untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat Yang ketiga sumber daya manusia Yaitu sumber daya yang berkualitas Yang diperlukan untuk kemajuan sebuah bisnis Yang keempat adalah keterampilan manajemen Suatu bisnis yang sukses adalah suatu bisnis yang dijalankan dengan manajemen yang efektif Sistem manajemen yang efektif adalah sistem yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen Ada prinsip-prinsip etika bisnis Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan memberikan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya Pendapat meslih menyatakan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis meliputi Yang pertama prinsip ekonomi Perusahaan secara bebas memiliki wawonan sesuai dengan bidang yang dilakukan Dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya Dalam menetapkan kebijakan Perusahaan harus diarahkan pada upaya pengembangan visi dan misi perusahaan Yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan para pekerja, komunitas yang dihadapinya Yang ketiga adalah prinsip kejujuran Kejujuran menjadi nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan Dalam hubungannya dengan kelingkungan bisnis Kejujuran diorientasikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis Dengan kejujuran yang dimiliki oleh suatu perusahaan Maka masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan Akan menaruh kepercayaan yang tinggi bagi perusahaan tersebut Yang ketiga Prinsip niat baik dan tidak berniat jahat Prinsip ini terkait erat dengan kejujuran Tindakan jahat tentu tidak membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat Justru kejahatan dalam berbisnis akan menghancurkan perusahaan itu sendiri Yang keempat adalah prinsip adil Prinsip ini menghancurkan perusahaan untuk bersikap dan berlaku adil kepada pihak-pihak bisnis yang terkait dengan sistem bisnis tersebut Yang kelima adalah prinsip hormat pada diri sendiri Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri Hal ini dimulai dengan penghargaan terhadap orang lain Menjaga nama baik merupakan pengakuan atas keberadaan perusahaan tersebut Demikian materi yang sudah kita bahas yaitu mengenai ruang lingkup bisnis Kita sudah tahu tentang pengertian bisnis Sampai adanya etika-etika dalam bisnis Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax